Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Mursal Hari ini kebetulan saya tutup ya Hari ini Jumat Setiap hari Jumat itu Saya cuma buka sampai jam 11 Habis itu tutup Saya mulai buka lagi hari Sabtu teman-teman Jadi Hari Jumat itu libur setengah hari Posisinya tutup Pembutuh off semua Hari ini saya akan bahas Bagaimana cara Agar pelanggan kita Tidak belanja di Toko orang lain Atau pindah ke toko orang lain Teman-teman Pertama-tama mungkin Harga teman-teman ya Usahakan Atur harga Sebagus mungkin Karena di toko atau warung sembaku Saat ini persaingannya udah Tidak sama lagi seperti dulu teman-teman ya Mungkin dulu warung atau toko-toko masih jarang Kalau sekarang ini Kalau sekarang ini banyak sekali teman-teman Kita harus bisa menyesuaikan harga Ya sebagus mungkin Karena beda 500 Atau seribu Pelanggan kita bisa belanja di toko orang lain teman-teman Mungkin Ya Walaupun kita Tidak bisa lebih murah dari toko yang lain ya minimalnya sama teman-teman Sama harganya di toko-toko yang lain Kalau bisa sih lebih murah Karena itu juga Selain mempertahankan pelanggan kita Kita juga bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan baru teman-teman Karena Murah di Angka 500-300 rupiah Per item itu Kadang-kadang Bisa membuat Atau mendatangkan pelanggan-pelanggan baru Dari mulut Kemulut pelanggan kita sendiri tadinya Mungkin itu Dan yang kedua Pelayanan teman-teman Pelayanan juga sangat penting Jadi Segede apapun toko kita Kalau kita masih Memerlukan Pelanggan ya Kita harus memberikan Pelayanan sebagus mungkin Walaupun posisi kita Disitu yang punya toko Atau bos Kita tidak bisa menunjukkan Kepada pelanggan Kita tetap harus murah senyum Dan Jangan Apa namanya Jangan gampang Emosi atau apa Kita usahakan bisa Menahannya teman-teman ya Karena pembeli juga Macem-macem Tingkahnya Atau cara belanjanya Teman-teman Kadang barang sudah murah Masih ditawar juga Jadi sikapilah dengan Bijaksana Atau santai lah teman-teman Karena Pembeli Adalah Raja Atau Kita sangat membutuhkan Pembeli teman-teman Selama masih Jualan Atau selama kita masih Berdagang Kita tetap membutuhkan Pembeli Atau pelanggan Bahkan dengan pelayanan Yang Bagus Kadang-kadang Harga bisa Dinomor duakan Walaupun Tetap harga Harus Yang terbaik Jadi orang betah Dengan kita itu Kadang-kadang Gara-gara kita sendiri Teman-teman Jika kita Pinter dalam Berbicara Atau Kadang-kadang kita Apalagi pelanggan-pelanggan Yang lama Yang bisa kita Candain Kita candain Biar agar Lebih akrab Sama kita Disitu Kadang-kadang Pembeli itu Nyaman Teman-teman Nama kita Dan senang Belanja Di tempat kita Mungkin itu saja Yang bisa saya bagikan Tentang Mempertahankan Pelanggan Atau Menambah Pelanggan Di toko kita Jangan lupa Teman-teman Share Dan subscribe Teman-teman Komen Jika Perlu Di bawah Video ini Dan mungkin Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi Sama Saya Morsal Hari ini Kebetulan Saya tutup Hari ini Jumat Setiap Hari Jumat itu Saya Jumat Buka Sampai Jam 11 Habis itu Tutup Saya Mulai Buka Lagi Hari Jumat 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 Terima kasih.